Assalamualaikum kawan-kawan semua Jumpa lagi dengan cara ajusi Cara hemat, cara manual dan asah kreativitas Apa kabarnya Kawan-kawanku semua Saya berharap dan saya doakan Semoga kabar kalian sehat selalu Amin Saya ingin berbagi tutorial tentang Cara men-setting RPM Jadi nanti RPM dari mobil ini Bisa kita naikkan Atau kita turunkan Jadi terserah kita mau setting ke RPM Berapa, mau tinggi, rendah Atau sedang Itu kita bisa atur sendiri Cara setting RPM ini Khususnya pada Hyundai Atos Atau Kia Visto Atau mobil lain yang menggunakan ISC seperti ini Nah ISC nya seperti ini Ini bisa untuk Men-setting RPM Nah pada mobil Atos ini ISC nya sudah Tidak normal ya Artinya masih bisa berfungsi Hanya tidak normal Seperti layaknya ISC baru Saya katakan wajar Karena usia pemakaiannya Sudah puluhan tahun Apabila ISC Pada mobil kalian Sudah mengalami Hal yang tidak wajar Tetap berfungsi Tapi tidak normal Layaknya ISC baru Atau ISC yang Normal Disini kasusnya Mobil ini Jika mesin dingin RPM tinggi Tapi lama-kelamaan Ditunggu beberapa menit RPM bisa turun Dan normal kembali Nah kebetulan Mesin mobil ini Sudah dingin Nah untuk lebih jelasnya Saya akan menyalakan mobilnya Nanti kalian bisa Lihat sendiri RPM pada mobil ini Untuk awal Tinggi sekali Selang beberapa menit Akan turun dan normal kembali Nah untuk setting RPM Disini saya dibantu Dengan Temperatur Radiator Jadi Saya untuk melihat RPM Saya juga melihat Indikator atau Temperatur Dari tutup radiator ini Seperti apa Cara saya Kita saksikan Nah ini terdengar sekali RPM sangat tinggi Ini nanti bisa kalian lihat Dari titik 40 derajat RPM masih tinggi Nanti semakin naik Akan semakin turun Terus sampai ke 60 Lanjut ke 70 Ke 80 Baru normal Nah ini kalian bisa lihat Darum sudah menunjukkan Ke angka 40 derajat lebih Ini Ini RPM sudah mulai turun Jadi nanti semakin naik Akan semakin turun Nah ini hampir mendekati 60 derajat RPM sudah mulai normal Sedikit normal ya Artinya RPMnya sudah Freak boost Nanti semakin panas Semakin normal Ini kalau RPM terlalu rendah Nanti efeknya Apa Putaran mesinnya Tinggi rendah Tinggi rendah gitu Ini akan saya kasih contoh Nah ini kecil Terlalu kecil Dia naik Turun Naik Turun Naik Turun Kita cari settingan Yang kacing antara Memutar ISC Nah kalau sudah Di suhu 80 derajat Ini suhu 80 derajat Kita harus Mencari settingan ISC Atau settingan RPM Yang pas Kalau sudah 80 derajat Kita harus cepat-cepat Mencari settingan RPM Dengan cara Memutar ISC Ke kanan Atau ke kiri Pokoknya kita cari RPM yang pas Di titik 80 derajat Kalau pengalaman saya Itu sudah Pas RPM Jadi nanti Ketika mobil Kita buat pergi Itu RPM Sudah tidak Naik turun Atau tinggi Ataupun rendah Di perjalanan Oke Kita sayakan kawan Informasi Yang bisa saya berikan Semoga video ini Bermanfaat Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh